Intro Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami dan kami masih membahas satu tema yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan Selamatkan Bumi Kita, itulah tema untuk Lobby Malam Hari ini dan jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031-582-596-54 Saya lanjut lagi berbincang dengan teman-teman dari Art Hour Sido Arjo Kalau tadi Anda mengatakan sejak tahun 2008, namun mulai dipublikasikan tahun 2008 Kegiatan apa yang pertama kali kalian publikasikan ke masyarakat mengenai kegiatan Art Hour ini? Street campaign, jadi kita kampanye di jalan, misalnya itu di CFD, terutama di CFD karena CFD itu bisa dibilang jumlah sampah pada waktu CFD itu terbesar di Sido Arjo itu Jadi kita membawa sapu tangan untuk digantikan mereka-mereka yang memakai tisu Karena apa? Semakin banyak tisu yang digunakan, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang Oke, itu setelah kalian melakukan campaign langsung di jalan otomatis masyarakat ada yang mungkin belum mengetahui begitu ya Reaksi yang paling natural dari masyarakat seperti apa biasanya? Tanya begini, apa sih Art Hour itu? Nanti kita akan menjelaskannya Terus ada bagian agar ada tahu dari social media juganya Terus ada yang belum tahu, ya kita akan memberitahukan apa sebenarnya Art Hour dan tujuan Art Hour tersebut Oke, sebelum saya lanjutkan lagi perbincangan ini ada satu artikel yang sudah saya ambil dari internet Artikelnya mengenai kegiatan Art Hour di Indonesia Art Hour Indonesia paling pesat sebanyak 32 kota berpartisipasi Ini diambil dari Gatranews.com pada tanggal 13 Februari Kalau teman-teman dari Art Hour Sidoarju sendiri Melihat kemarin pada saat switch off ya Pada tanggal 23 Maret Kalau nggak salah, benar 23 Maret Ini sebenarnya ada berapa kota di Indonesia yang ikut berpartisipasi untuk mematikan lampu selama 60 menit? Ada 31 kota 31 kota Soalnya artikel ada yang 32, ada yang 34, 31 31 kota Kalau di Jawa Timur sendiri ada berapa ya? Teman-teman tahu nggak? Kira-kira ada 15 atau 2 sampai 20 15 tempatan kota ya di Jawa Timur ya Oke, artikel berikutnya ada juga ini mengenai teman-teman dari Art Hour Sidoarju Di mana dalam artikel ini diambil dari infosda.com Art Hour Sidoarju Aksi Kepedulian Lingkungan Ajak padamkan listrik selama satu jam di malam minggu Nah ini artikel mengenai kegiatan switch off yang kemarin ya Ya Berlangsung di Paskul juga ya Oke Pada saat kemarin teman-teman melakukan kempen ini pada tanggal 23 Maret Impact yang dirasakan untuk teman-teman Art Hour sendiri ketika melihat begitu banyak yang berpartisipasi atau hasilnya seperti apa? Bisa diceritakan Hasilnya Ya kita senang ya pastinya Soalnya banyak masyarakat yang ikut dengan kita Ikut kami ajak dan mereka bersedia Terutama pemerintah Sidoarju sendiri Itu juga di Bupati kan juga datang Itu kan juga secara simbolis mematikan lampu selama satu jam Terus yang Delta Wibawa juga yang di Tugu Bandeng dan Udang itu yang di pusat kota Sidoarju itu kan juga dimatikan ya Jadi apa ya kita merasa bangga aja gitu Kita mengajak dan mendapat respon positif terutama dari pemerintah itu sendiri Oke kemarin menuju tanggal 23 Maret itu persiapannya berapa lama kalian? Mengkampanyekan untuk ayo ikut mematikan listrik selama satu jam itu berapa lama persiapannya untuk melakukan? Kampanye itu kemarin 5 Kalau untuk menuju hari hanya itu kan tanggal 23 Maret itu kan diperingatinya sedunia Jadi gak cuma se-Indonesia aja Jadi bisa di bilang itu hari hanya Itu cuma kira-kira ya semingguan Tapi kalau untuk yang sebelum-sebelumnya Untuk bukan hanya kampanye untuk mematikan lampu saja Itu ya dari Ada banyak ya? Oke Saya mau tanya Kalau untuk di part hour Sidoarju ini dalam satu tahun ini Di tahun 2014 sampai dengan Bulan Juli ini Sudah berapa kegiatan yang sudah teman-teman lakukan? Cukup banyak sekali Apa saja? Di antaranya grepek sampah Terus ngetam atau ngersi taman Terus cabut paku di pohon Terus monster sampah Dan masih banyak lagi? Kupang Kumpul belajar bareng Jadi kita itu mengundang untuk para remaja khususnya Lewat media sosial Atau kampanye-kampanye seperti yang di CFD Itu kami ajak untuk kumpul belajar bareng Dan belajar apa sih itu at hour Seperti itu Jadi kita juga menampung aspirasi-aspirasi Dari mereka-mereka Kira-kira ke depannya itu Ada hal apa yang bisa dilakukan Untuk menyelamatkan bumi kita Oke Kalau itu tadi kegiatan yang sudah disampaikan Di Sidoarju sendiri itu ada banyak ya tadi ya? Ini jika melihat dengan teman-teman di kota lain Apakah memiliki kegiatan yang sama Atau ini murni kegiatan yang muncul dari teman-teman dari Sidoarju sendiri? Oh jadi gini Dari pusat itu biasanya ada temanya Untuk minggu ini temanya misalnya taman Atau yang berbau dengan sampah Jadi itu tergantung kreatifnya masing-masing kota saja Jadi melakukan aksi apa yang bersangkutan dengan tema itu? Jadi memang semua kegiatan dari pusat ya? Ya Sudah ada jadwalnya Biasanya intensitasnya dalam satu bulan ada berapa kegiatan biasanya? Dua ya? Ini dua? Iya Bisa dua sampai tiga Kalau mendekati hari H yang tanggal 23 Maret Itu kita kampanye-nya intensif Banyak Jadi lumayan banyak Terus juga ya tergantung dari pusat saja Kalau teman-teman dari Sidoarju sendiri ada berapa ya total volunteer-nya? Volunteer-nya ada tiga puluh sampai lima puluhan Dan mereka adalah teman-teman yang dari latar belakang apa saja? Oh bisa dari pelajar, mahasiswa, terus anak-anak sekolah Dan kalau untuk bergabung dengan teman-teman ini apa syaratnya? Tidak ada syaratnya ya? Harus mengisi apa gitu? Oh enggak Kita enggak pakai syarat tentu ya kita cuma Jika ingin kumpul bareng kita biasanya ada di CFD Sidoarjo Ya silahkan datang Saya langsung join Hari apa? Hari biasanya? Hari Minggu Hari Minggu? Tapi biasanya enggak tentu Baik Kenapa harus mematikan lampu ya yang paling kampanye yang paling besar begitu? Karena perubahan kecil yang membawa dampak paling besar itu ya listrik itu apalagi di Indonesia kan masih banyak gitu kan desa-desa yang masih belum teraliri listrik Sedangkan kita yang ada di kota listrik sampai-sampai boros-boros nah seperti itu kita ingin mengingatkan ya jangan sampai boros Kasian kan apa banyak desa-desa di luar sana yang masih belum mendapatkan adilan listrik Oke kalau untuk kampanye yang switch off kemarin apakah sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun? Tapi dijawab nanti karena kita harus cedah dulu dan jika anda ingin bergabung bersama kami ingin ngobrol dengan teman-teman dari Earth Hour Sidoarjo Anda bisa menghubungi nomor telepon 031-582-596-54 Lo biarkan segera kembali sesaat lagi Terima kasih